Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi dengan Mr. Jalu Oke teman-teman Kemarin sudah pada nonton belum? Video yang Pak Jalu kirim Entah Pancasila Gimana? Seru? Alhamdulillah Oke teman-teman Nah disini Pak Jalu pengen nanya ke kalian nih Apa sih itu Pancasila? Yah benar Pancasila itu Dasar negara Republik Indonesia Nah Pancasila itu terdiri dari 5 sila Apa saja ya teman-teman Ada yang tahu? Benar kamu hebat? Tahu Sila yang pertama Ketuhanan yang maesah Sila yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Sila yang ketiga Persatuan Indonesia Sila yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Dalam kebijaksanaan dalam permusulatan perwakilan Sila yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Oke teman-teman Nah sila-sila tersebut Mempunyai lambang tersendiri loh teman-teman Nah sila yang pertama itu lambangnya Seperti yang Pak Jalu disamping ini nih Ya benar Bintang Lambang yang kedua Itu yang disamping Pak Jalu juga nih Lambang yang ketiga Keempat Kelima Nah teman-teman Itu lambang dari semua sila Nah sekarang teman-teman Pak Jalu ingin tanya nih Contoh sikap apa saja sih Yang kita harus lakukan di sila yang pertama Nah teman-teman Sila yang pertama itu ketuk tangan yang maesah Nah kita Sikap apa yang kita harus lakukan itu Selalu berdoa Sama Allah Yang kedua Selalu beribadah Yang ketiga Saling menghormati Antar agama Kita teman-teman Kalau sila yang kedua Apa nih sikap kita lakukan Benar Berbagi dengan teman Tangga Dan sekitar kita Nah di pandemi seperti ini teman-teman Sikap sila yang kedua itu Harus kita lakukan Berbagi Banyak orang-orang yang Di sekitar kita Yang kurang mampu Kita harus berbagi dengannya Dengan mereka Oke Yang ketiga Sila yang ketiga itu apa Persatuan Indonesia Tidak milih-milih teman Mencintai produk buatan Indonesia Dan Melaksanakan Pacara bendera Nah bentar lagi 17 Agustus Kita melaksanakan Sila yang ketiga Melaksanakan Pacara bendera Oke Dan sila yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikuman apa sikap apa Sikap apa yang harus kita lakukan Benar Mengelesaikan Masalah Dengan musyawarah Nah Kalau ada masalah Diperbincangkan oleh Ayah, Bunda, Ibu Aku tidak bisa Seperti gini Nanti kita musyawarat Seperti apa sih Baiknya Yang Kedua Sikapnya Menerima Hasil musyawarah Dengan lapang dada Nah contoh Dalam pandemi ini nih Kata pemerintah Dilarang Keluar rumah Takut terjadi Tertular COVID-19 Nah Kita harus Mengikuti itu teman-temannya Jangan sampai Tiga Mengikuti Dan setelah yang terakhir Yang kelima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Itu Kita harus bersikap Adil Sama adik Sama kakak Sama malam tua Sama Orang-orang Sekitar kita Adil itu Seperti apa sih Teman-teman Adil itu Bukan sama rata ya Adil itu Sesuai dengan Kebutuhan Contoh Kalau misalnya Kakak Dikasih motor Masa adiknya Yang umur 5 tahun Kasih motor juga Nah Itu namanya Bukan adil teman-teman ya Adil itu Sesuai dengan Kebutuhan Jadi adiknya Harus dikasih dengan Sepeda yang sesuai Umurnya Jadi teman-teman ya Itu Sikap-sikap Patensi lah Yang harus kita Takutkan Jangan lupa ya Dan Satu lagi teman-teman nih Nah Pak Jalok Kasih worksheet Kalian nih Kalian Harus mengerjakannya ya Mengerjakannya Enggak harus benar sih Yang penting Harus tepat Benar teman-teman Kok gitu sih Pak Jalok ya Pokoknya itu aja ya Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa teman-teman ya Sebelum belajar Berdoat Lebih dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Lupa 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 Sampai M